Kelebanan calon presiden nomor urut dua, waktunya satu menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan, karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja di tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Jadi, caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kembali kepada calon presiden nomor urut dua untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu ada satu menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar. Dan saya juga setuju. Eh, tunggu dulu. Aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali. Harus ada keadilan. Tetapi, saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik. Ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang. Tetapi, saya pendapat, kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik. Waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin, harap tenang. Hadirin. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin. Hadirin, harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan.